diserang sama bicamera men guys, itu agak sakit sih kayaknya ya yo, oke, saya wahai teman-teman, balik lagi bareng gue, disyaah wahai dan yup, hari ini kita bakalan bahas Tuntas Kibi di Toilet episode 54 guys ya kita bakalan lihat detail apa yang sebenarnya terjadi di episode ini dan melengkapi puzzle-puzzle dari episode sebelumnya guys ya karena episode ini tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dari episode-episode sebelumnya coy so, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa buat di like dan di subscribe thank you banget buat kalian yang udah like dan subscribe semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya guys ya, amin jadi mungkin sekian dulu untuk intronya tanpa lama-lama kita ke videonya ya, let's go oke, sebelum kita bahas detail-detail easter eggsnya kita bakalan coba reward sekali lagi, biar kita tahu atau lebih ingat lagi apa sih yang sebenarnya terjadi di episode 54 ini guys ya let's go everybody disini di awal-awal udah ada bambang-bambang yang galau tampaknya guys ya oke, disini pokoknya ada kameramen yang lagi ngeliatin TV woman ya diperingatin nah, langsung ngestun guys ya templok kenapa berkali-kali udah mengulang itu guys, saya suka ya sama soundnya hmm, nyentrum nyentrumnya pas di itu lagi guys ya wow, oke itu aku ingat banget betapa kagetnya saya guys melihat crazy toilet nah, datang TV woman hmm gila wuh sumpah gercep banget ya sebenarnya crazy toilet ini ya guys ya karena dia langsung nyerang kepala TV woman gitu loh wow, ada si mechanical robot nice yup itu tadi yang terjadi guys ah, terghosting di episode 54 ini guys ya set villain origin dong gimana, udah nemuin belum beberapa detail easter eggs-nya di episode ini nah, biar aku lengkapin ya biar makin detail gitu loh jadi pastiin kalian nonton sampai selesai biar gak ada detail yang terlewatkan guys ya let's go kita mulai dari yang di awal disini ada memang kameramen yang lagi galau memerhatikan foto dari si camera woman guys ya nih tuh dia tuh kayak megang bingkai foto gitu loh guys dan bingkai foto ini tuh bergambar dari si TV woman yang ada di episode 49 guys pokoknya detik-detik sebelum kita ditepein guys jadi kemungkinan kameramen ini itu adalah kameramen yang ada POV-nya di episode 49 yang diselamatin itu guys ya nah, ini dia cahaya karakternya dan disini dia juga megang weapon paralyzed ya guys ya jadi weapon paralyzed ini tuh muncul di episode sebelumnya hampir semua kameramen itu megang ini guys weapons-nya ini ya dan disini terungkap kalau weapons itu nah, disimpan fotonya tuh bisa nyebut pin paralyzed guys ya ini langsung kayak ngestun diam gitu sebenarnya SKBD-nya itu kayak masih sadar cuman dia gak bisa gerak entah emang badannya membeku freezing gitu atau kayak iya sistem geraknya dikacauin lah sama weapons tadi guys ya nih kita bisa liat nih nembaknya mana pas banget lagi guys ya langsung nyentrum gitu guys oh ya oh ya disini SKBD-nya kalau yang untuk versi flying ini atau yang jetpack ini dia tuh pakai shield guys ya ini tuh sebenarnya udah muncul juga sih SKBD ini di episode TV main pertama kali muncul guys ya so ini dibuka terus ditarik guys nah itu aja sih untuk detail ini terus di atas ini ada si spider ya atau strider guys strider skibidi yang nebak dari ariasus cuman ariasus itu diserang sama big camera man guys itu agak sakit sih kayaknya ya dan dia pas banget loh nyentrumnya disitu guys ya kenapa gak ke kepala kenapa disitu gitu loh guys berarti ya itu titik bisa ngebuat skibidi ini tuh tumbang guys ya nah langsung online dia guys jatuh ke bawah ya sumpah loh guys itu kayak gimana ya guys ya beda ukuran mereka gede banget bedanya si ini kayak sekepalanya doang guys ya tapi bisa dikalahin dengan alat ini oh ya alat ini itu juga sebenarnya udah pernah muncul di episode sebelumnya ya episode 53 tapi di episode 53 itu belum diperlihatkan fungsinya itu seperti apa aku kira kayak ngetok-ngetok doang gitu guys ternyata di episode ini dijelaskan kalau alat itu bisa nge-paralize atau nge-stune lah ya guys ya biar lebih gampangnya gitu coy nah setelah kena efeknya baru tumbang ke bawah dan di flash easy peasy oh ya ini momen si crazy toilet atau si glitch toilet comeback ya guys ya tuh dia dari sini kayak tiba-tiba gerak kalau si crazy ini tuh geraknya masih kelihatan guys kayak masih ada efek ini lah ya flashingnya dia atau flickernya dia masih ada efek kayak petir-petirnya gitu beda sama si steel toilet di episode sebelumnya itu kayak emang warp jumping guys emang kayak bisa buka portal dari titik A ke titik B gitu lah ya guys ya kalau ini dia masih sekitar sini cuman gerakannya cepet gitu bahkan banyak kameramen yang tumbang guys ya gara-gara skibidi ini coy tuh guys 2 langsung sekali 3 guys nah disini TV woman juga comeback guys ya dan lihat abang-abang galau satu ini betapa kagetnya dia guys lihat ya soalnya yang dia siungkan itu muncul gitu loh makin GR lah dia guys ya untuk menyelamatkannya ya oh iya BTU disini juga langsung diserang ya kepalanya si TV woman cuman karena TV woman kepalanya itu ya emang bisa dicopot jadi gak masalah gitu loh masih berfungsi ya hmm langsung guys tapi dia muter sing kena stunnya oh iya ini dia pakai cahaya dari si TV man guys ya kukira TV woman ini tuh dia punya cahaya khusus yang satu itu aja yang bisa ngebakar ternyata para TV ini itu dia juga ada yang versi ngebakar sama yang ngestun jadi kemungkinan TV man itu juga bisa ngebakar tapi mungkin belum diperlihatkan atau cuman TV woman yang bisa gunain skill-skill lain gitu kayak ngebakar dan ngestun ini guys ya nah ini di stun terus nanti ditembak sama si mekanik ya si scientist toilet nah tuh langsung nancep di kepalanya dan ini gak meninggoy guys ya dia cuman ngestun aja guys karena masih gerak-gerak ya tuh disini wuh gitu yo jadi aku baru sadar pas ngedit ternyata aku lupa ngebahas guys perihal glitch toilet yang gak di kill guys ya nah jadi glitch toilet itu dugaanku sih kalau dia gak di kill kemungkinan dia bakalan diambil untuk diteliti guys jadi bakalan dilihat apa sih sumber dari si glitch toilet ini kenapa geraknya bisa cepat gitu guys ya ya emang bahaya banget si glitch toilet ini jadi harus diteliti gitu selagi ada kesempatannya karena dengan satu skibidi aja banyak banget para kameramen yang tumbang guys ya dari episode-episode sebelumnya juga diliatin kayak gitu ya kan kalau satu skibidi itu bisa memperandakan banyak banget kameramen so ya kalau dengan keadaan yang kayak gini kemungkinan aja nanti bakalan ada kameramen yang geraknya bisa secepat glitch toilet guys will see kita tunggu aja di next episode apa yang bakalan terjadi ya nah guys disini ada beberapa detail yang bisa dibahas ya jadi si scientist yang kita lihat ini ini adalah karakter kita yang ada di episode 48 kan kalian tau tuh POVnya di episode 48 dia pake jas putih tuh sama kayak ini guys dan kenapa dia pake alat ini karena badannya itu kepotong sama si basau toilet guys ingat gak sih di episode 48 nih mari kita liat bareng-bareng lah ya nah nih guys kalian bisa liat POVnya tuh nah warna putih ya kan scientist guys tuh ngelepas parasit disini pertama kali muncul basau wah ini flanger ya dan disini langsung dipotong kita guys kepotong ya kan badan kita makanya karena kita scientist jadi kita berhasil nge-solve atau mengatasi masalah kita dengan membuat alat tadi guys nah ini alatnya nih kalian bisa liat disini kakinya itu udah diubah jadi kayak robotik gitu dan yang ditembakinnya tadi kemungkinan dari sebelah kanan ini guys ya nih kayak ada pelontarnya gitu di bagian kanan kayak ada camera gitu tapi diatasnya ada flash kemungkinan bisa ngeluarin cahaya dan diatasnya ini yang menarik banget nih guys ya ada kayak detail proyektor guys apakah ini tanda-tanda proyektor bakalan muncul we don't know kita tungguin aja guys udah beberapa kali nih proyektor ini details ya guys ya entah dari kendaraannya si camera main dropshipnya itu guys di episode flying bahkan itu episode jadul guys yang lama lah pokoknya ya nah di sebelah sini juga ada weapons yang kayak bisa nembak jadi kemungkinan ini tuh weapons yang dipakai sama karakter ini nih nah ini kemungkinan weapons ini tuh sama kayak gini guys tuh bisa ngeluarin paralyze juga lah ya so itu aja guys kalau untuk sebelah sini gak tau agak sedikit beda bentuknya tapi kita positive thinking aja lah ya kiri kanan kayaknya sama guys so di bagian belakang udah ada juga cameraman rescue ya yang fungsinya buat menyelamatkan gitu nice katanya guys ya nah baru disini di ghosting ya sad villain so itu aja sih untuk detail yang berhasil aku temuin di episode ini kalau misalkan kalian ada nemuin detail-detail lain kalian boleh komen di bawah guys ya kira-kira berapa detail yang berhasil aku temuin coba kalian komen di bawah guys ya angka spesifiknya gitu beda sama yang di judul ntar di judul itu bakalan agak sedikit saya lebihin guys ya biar lebih manis gitu jadi thank you banget buat kalian udah nonton sampai selesai jangan lupa buat di like dan di subscribe thank you buat kalian udah like dan subscribe semoga sehat selalu dimurahkan resikinya guys ya amin jadi tanpa lama-lama eh kok ulang lagi jadi mungkin sekian dulu see you next video and bye-bye stay peace bro dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.